Mau mengingatkan lagi jika teman-teman ada pertanyaan silakan akses slide.do Kemudian masukkan kode misio2 dan mengajukan pertanyaannya Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita dipersilakan kepada MC Ya makasih kak Alva Gimana teman-teman kabarnya udah seminggu ini kan Apakah baik semuanya? Sehat-sehat aja kan teman-teman meski di rumah aja Ya teman-teman kita akan mulai ibadah kita Kita akan naikkan lagu sucikan dan kuduskan hati ini Sucikan dan kuduskan hati ini Untuk layak menghadap hadiratmu Tubuh jiwa rohku Ku serahkan padamu Ku menyembahmu Tinggikan namamu Ya Tuhan Tidak ada lain Seperti engkau ya Allah ku Tesar kuasamu Tidak ada lain Seperti engkau ya Allah ku Tesar kuasamu Teman-teman mari kita mengambil waktu Teduh secara Pribadi Pribadi Mari kita satukan hati Mari kita berdoa Ya Tuhan Semuanya bersyukur ya Tuhan Untuk waktu kami di sore hari ini Ya Tuhan Kami boleh kembali bersekutu ya Tuhan Di PMKJ kami hari ini Kami menyerahkan waktu kami ke depan ya Tuhan Kiranya Engkau yang boleh terima kasih kami ya Tuhan Dalam persekutuan kami hari ini Kiranya juga Engkau yang boleh pakai Jaringan kami ya Tuhan Supaya juga kami bisa menikmati Tanpa terputus Tanpa juga Hilang suara ya Tuhan Dan juga ya Tuhan Menyerahkan hambamu Bang Jonas ya Tuhan Kiranya Engkau yang boleh pakai Bang Jonas ya Tuhan Sehingga kami juga boleh mengerti Apa yang 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 Tuhan Yesus sendiri Punya keinginan diri Tapi Dia menyerahkan keinginannya Dan memilih Mengikuti Kendak Bapak Mari Memuji dia Dengan menaikan From heaven you came Baiknya yang kedua Dan baiknya yang keempat Dan biru Dan di bepa Dan di sea Dan dee His heart with sorrow was torn Yet not my will but yours He said This is our God, the servant King He calls us now to follow Him To bring our lives as a daily offering Overship to the servant King So let us learn how to serve And in our lives and through Him Each other's needs to be free For it is Christ we're serving This is our God, the servant King He calls us now to follow Him To bring our lives as a daily offering Overship to the servant King Minta dengan kasih Bang Yonos untuk mimpin kita Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa Bapak Surgawi yang maha kasih Kami sungguh mengucap syukur Untuk sore hari ini Di mana Tuhan tetap menolong Menyertai, menjagai kami Sehingga kami pada sore hari ini Tuhan kenankan untuk bersama-sama bersekutu Memuji memuliakan nama Tuhan Menyertai sekenap pujian yang telah kami menaikkan Terdengar indah di telinga Tuhan Dan Tuhan berkenerima-penerimanya Tiba waktunya bagi kami Ya Allah untuk mempersembahkan Sekenap hati dan pikiran kami Guna disapa, ditegur, diperbaiki Bahkan ditegurkan oleh kebenaran firman Tuhan Oleh karena itu ya Tuhan Tentukanlah hati kami dari suara-suara lain Yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan Sehingga firman saja jelas terdengar Di tengah-tengah kami Dan kami tunduk di bawah otoritasnya Ambamu yang sore hari ini kembali Kutus menjadi pemberitamu Ya Allah Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan Ambamu kiranya anugerah Tuhan yang sempurna Boleh menolong Ambamu ini Sehingga Ambamu boleh menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Bahkan pengalaman hidup Dengan bersahaja dan penuh kesetiaan Amu berdoa buat adik-adik Ambamu Yang mendengarkan Tuhan karuniakan Pengertian untuk boleh menerima Kebenaran firman Tuhan Namun bukan sekedar hati yang menerima Kebenaran firman Tuhan Biarlah juga hati yang digerakkan Untuk berkomitmen melakukan firman Tuhan Bersadalah ya Allah Sebab umat kepunyaanmu ini Sedia mendengarkannya Di dalam kasih Kristus Yesus Firman yang telah menjadi manusia Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saya menyapa sekali lagi Salam teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi Kita akan bersama-sama Melanjutkan Apa yang telah kita pelajari minggu lalu Yaitu tentang misiologi Mohon dikonfirmasi apakah layar saya Sampai di sana salah satu orang saja Sudah Kak Yonan Oke terima kasih Ya bagi yang minggu kemarin tidak hadir Saya review sedikit Apa itu misiologi Yaitu suatu cabang teologi Yang berbicara tentang misi Saya kemarin memulai dari Pernyataan seorang Misioner Yang begitu luar biasa untuk Afrika Bahkan disebut nabi untuk orang Afrika Yaitu David Livingstone Di dalam satu pernyataannya Yang terinspiransi dari Yohanes 3 Yaitu yang ke-16 Dia mengatakan bahwa Allah Mempunyai satu anak Anak yang yang tunggal Dan dia mengirimnya Untuk menjadi Misioner Karena di Yohanes 3 Namun dikatakan Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Di dalam konteks Mengutus anaknya yang tunggal Yaitu Dengan suatu tujuan Supaya setiap orang yang Percaya Kepadanya Kepada pemberitaan Misinya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi Kristus Mendatang ke dunia Membawa Suatu Misi Demikian juga Yohanes Verguil Salah seorang Misiolog Sekaligus juga penulis Buku etika Kristen Yang Fenomenal Untuk sekolah-sekolah Teologi Di Indonesia Bukunya sangat terkenal Bahkan ketika saya SMA Belum belajar teologi Saya telah Membaca sebagian Dari buku-bukunya Bahwa misiologi Adalah Suatu Aktivitas Penyelamatan Atau keselamatan Yang dilakukan oleh Alah Tritunggal Untuk menghadirkan Kerajaan Allah Di bumi ini Sekali lagi Ini adalah Misi Alah Tritunggal Alah yang bekerja Bersama-sama Dengan kita Dan Alah Tritunggal Tadi melibatkan Kita Untuk bersama-sama Di dalam Mewujudkan Misinya Jadi Partisipasi Kita Sebagai umat Percaya Sebagai umat Yang telah Diselamatkan Seperti Doa Tuhan Yusuf Doa Safatnya Di Yohanes Pasal yang Ketujuh belas Itu Bahwa kita Dilibatkan Bersama-sama Untuk Mengerjakan Misi Allah Nah ketika Kita berbicara Tentang misi Allah Misi Allah Tadi Yohanes Firkuil Telah mengatakan Untuk membawa Kerajaan Allah Menjadi Nyata Di bumi Ini Nah Dan itu Bukan suatu Pernyataan Yang mengada-ada Hanya suatu Refleksi Teologis Karena Sepanjang Injil Paling gak 96 kali Disebutkan Dan kalau Mengiklut Kisah para Rasul Menjadi 116 kali Kata Kerajaan Allah Kerajaan Sorga Atau Sorga Saja Itu Diulang-ulang Di dalam Injil Dan Kisah Para Rasul Sehingga Perasa Kerajaan Allah The Kingdom Of God Itu Menjadi Intisari Atau Pusat Pemberitaan Dari Tuhan Yesus Dan Saya juga Menyinggung Dari Bukunya David Boss Buku Misi Yang Sekitar 860 Halaman Begitu Buku Itu Mengapungkan Beberapa Misi Di dalam Kitab Misiologi Menurut Matius Misiologi Menurut Lukas Misi Menurut Paulus Dan lain Sebagainya Dan Kerajaan Terjebak Di dalam Dikotomi Misi Dan Sayangnya Umumnya Terjebak Kepada Satu sisi Saja Nah Kemarin Saya menyebut Misalnya Versi Lukas Yang diambil Dari Lukas Pasal Yang ke 4 Ayat 18 Sampai 19 Yang merupakan Artikulasi Ulang Dari Isaya Pasal Yang ke 60 Ayat 1 Dan 2 Dikatakan Bahwa Misi Allah Adalah Menjawab Kebutuhan Esensil Dari Manusia Dan Memang Sepanjang Perlayanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang sakit Tuhan Yesus Mengusir Setan Tuhan Yesus Mencelikan Orang buta Membuat Perjalan Orang lumpuh Menyembuhkan Orang pendaharan Sejak Dari kecil Dan selain Sebagainya Dan itu Merupakan Jawaban Dari Kebutuhan Pribadi Lepas Pribadi Maupun Juga Komunal Ini Injil Ini Misi Yang Ditonjolkan Oleh Lukas Dan gereja Menyambutnya Sejak Jaman Kekristenan Masuk Indonesia Pertama Kali Yang dididikan Pertama Kali Rumah Sakit Pendidikan Dan Pembelaan Hukum Dan sebagainya Itu Merupakan Jawaban Atas Kebutuhan Penyakit Masyarakat Nah Misi Seperti ini Ditengah Bahwa Misi Ini adalah Menolong Masyarakat Untuk keluar Dari penyakitnya Yang saya sebutkan Tadi Kemiskinan Kebodohan Ketertindasan Dan lain Sebagainya Dan Ini menjadi Seolah-olah Sudah Mewakili Dari Kerajaan Allah Padahal Kalau kita melihat Dari Matius Misalnya Kan disebutkan Engkau akan Kujadikan Penjala Manusia Engkau Tidak Akan Disitu Jelas Bukan Hanya Menjadi Penjala Ikan Yang menjawab Kebutuhan Mereka Bahkan Sebelum Tuhan Yesus Naik Ke Sorga Great Commandment Diberikan Yaitu Jadikan Semua Bangsa Murid Maka Kemarin Saya Mendefinisikan Bahwa Kerajaan Allah Itu Mempunyai Dua Sisi Yaitu Sisi Sekarang Dan Disini Atau Sisi Eklesiologis Dan Sisi Yang akan Datang Dan Kekekalan Itu Eskatologis Jadi Kerajaan Allah Menjawab Kebutuhan Manusia Secara Fisik Namun Juga Menjawab Kebutuhan Manusia Secara Rohani Nah Tadi Saya sempat Meninggung Umumnya Gereja Umumnya Kekristenan Kalau Melakukan Versi Yang Dilakukan Yang disebut Di dalam Lukas Tadi Merasa Sudah Melakukan Misi Tentu Tentu Saja Teman-teman Gereja Katolik Melakukannya Sejak Lama Sekali Gereja Gereja Menstri Melakukannya Sejak Lama Sekali Tetapi Saya Mengatakan Karena Saya Sedikit Banyak Dipengaruhi Dibina Di Perkantas Sedikit Banyak Saya Bertelogi Injili Sekalipun Saya Akhirnya Kuliah Di SET Jakarta Rupanya Jiwa Injili Saya Tidak Luntur Sehingga Saya Selalu Menekankan It's fine It's great Kalau kamu Menjawab Penyakit Masyarakat Tetapi Injil Secara verbal Juga harus Diberitakan Atau Menurut istilah Saya Kalau kita Melihat Kisah Para rasul Bahwa Misi Kerajaan Allah Misi Allah Misi Uday Itu Menceritakan Dua aspek Bukan Hanya The work Of Christ Melainkan Juga The person Of Christ Bukan Hanya Eksklesiologis Tetapi Juga Eskatologis Kira-kira Minggu kemarin Saya Sampai Di sini Nah Saya Berjanji Bagaimana Kedua Itu Kita Lakukan Di dalam Keseharian Kita Sebagai Mahasiswa Atau Alumni Atau Nanti Kalian Yang Sekarang Mahasiswa Akan Menjadi Alumni Di Masa Yang Akan Datang Oleh Karena Fokus Saya Di Pemberitaan Injil Secara Verbal Maka Saya Akan Mengawalinya Berbicara Tentang Pemberitaan Injil Atau Penginjilan Secara Pribadi Nanti Di bagian Akhir Saya Akan Berbicara Penginjilan Secara Sosial Atau Kontekstual Penginjilan Secara Kontekstual Seperti Yang Dilakukan Oleh Gereja Gereja Pada Masa Yang Lampau Baik Kita Akan Mulai Dua Sisi Itu Dan Untuk Itu Saya Akan Masuk Di dalam Penginjilan Pribadi Atau Misi Pemberitaan Injil Secara Verbal Ada Lima Alasan Yang Bisa Saya Temukan Mengapa Kita Harus Memberitakan Injil Pertama Seperti Yang Ditinggai Oleh David Livingstone Tadi Yohan 3 16 Berbicara Karena Kasih Allah Akan Dunia Dan Dunia Membutuhkan Injil Karena Dunia Membutuhkan Injil Dan Allah Memberikan Injil Maka Kita Diminta Untuk Deliver Injil Allah Menyediakan Injil Allah Menganugerahkan Injil Dan Dunia Membutuhkan Injil 1 Yohanes 2 17 Dunia Ini Setelah Sedang Lenyap Menuju Kemada Keinginannya Tetapi Orang Benar Akan Melakukan Genda Allah Akan Hidup Selama Lamanya Itu Menandakan Dunia Yang Menerlukan Injil Dan Allah Telah Menyediakan Injil Melalui Yesus Kristus Yohanes 3 16 Dan Kita Yang Dilipatkan Istilahnya Perkuil Tadi Kita Diminta Mendeliver Injil Jadi Kita Delivery Services Begitu Ini Alasan Pertama Jadi Pertama Karena Kasih Allah Akan Dunia Dan Yang Kedua Karena Dunia Memang Membutuhkan Injil Yang Merupakan Perwujudan Kasih Allah Itu Alasan Yang Pertama Dan Yang Kedua Ini Perintah Allah Matis 28 Tadi Karena Karena Itu Pergilah Itu Bentuknya Commandment Bukan Option Ini Perintah Bukan Pilihan Demikian Juga Kisah Satu Ayat 8 Kalau Roh Kudus Turun Atas Kamu Kamu Akan Menjadi Konsekuensi Logis Kalau Roh Kudus Ada pada Kita Maka Kita Menjadi Pengincil Jadi Ini Adalah Suatu Mandat Suatu Kenisayaan Bukan Pilihan Itu Alasan Mengapa Kita Melakukan Penginjilan Dan Yang Ketiga Adalah Suatu Kehormatan Jika Allah Memakai Kita Karena Allah Bisa Secara Langsung Memberitakan Injil Misalnya Di Kisah 9 3 Sampai 6 Kepada Rasul Paulus Allah Bisa Memberitakan Injil Secara Pribadi Dan Langsung Allah Bisa Merubah Hati Orang Untuk Merima Injil Secara Langsung Oleh Karena Itu Kalau Kita Dilibatkan Diajak Untuk Berpartisipasi Menurut Definisinya Perkul Tadi Ini Adalah Suatu Kehormatan Allah Juga Bisa Memakai Malaikat Ketika Memberitakan Injil Tentang Kelahiran Yesus Kepada Para Gembala Itu Oleh Karena Itu Kalau Sekarang Allah Melibatkan Kita Itu Adalah Suatu Kehormatan Dan Yang Keempat Tuhan Yesus Memberitakan Injil Di Mana Mana Bahkan Yesus Mengatakan Karena Untuk Itulah Aku Diutus Karena Untuk Itulah Aku Datang Untuk Memberitakan Injil Kerajaan Allah Dan Para Rasul Sepanjang Kisah Para Rasul Memberitakan Hal Itu Maka Karena Keteladanan Ini Kalau Kita Menyebut Diri Kita Kristen Yang Artinya Pengikut Kristus Maka Kita Mengikuti Jelajah Jejak Atau Telapak Telapak Kaki Yesus Barang Siapa Ingin Mengikut Aku Jadi Murid Kristus Kata Tuhan Sangka Diri Bikul Salim Tidak Berhenti Dan Ikut Dia Dengan Kata Lain Kalau Kita Menjadi Kristen Maka Kita Tidak Bisa Menghindar Kita Akan Mengikuti Jejak Jejak Kristus Kalau Kita Akan Ikuti Jejak Jejak Kristus Maka Kita Sudah Menanggalkan Kekristenan Kita Dan Yang Terakhir Agar Injil Cepat Tersebar Karena Apa Injil Kerajaan Allah Harus Diberitakan Selur Dunia Menjadi Kesaksian Bagi Semua Bangsa Sesudah Itu Baru Tiba Kesudahannya Jadi Ini Lima Alasan Ini Menjadi Alasan Mengapa Kita Harus Memberitakan Injil Nanti Slide-nya Saya akan Kasih Dan Saya harap Kalau Perlu Kalian Foto Ini Kalian Tempel Di Ruang Tidur Tempat Tidur Kalian Bahwa Ini Suatu Keniscayaan Mengapa Lima Ini Begitu Penting Saya Akan Memberi Suatu Perbandingan Teman-teman Yang Tuhan Jesus Kasihi Nah Efektivitas Dari Penginjilan Pribadi Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Angka Misalnya Ini Billy Graham Al-Makum Tidak Tahu Siapa Yang Bisa Ganti Billy Graham Sekarang Begitu Sehari Sekali Kotbah Seribu Orang Bertobat Misalnya Begitu Kotbahnya Luar Biasa Seperti Billy Graham Begitu Seribu Orang Sehari Dia Bertobatkan Menerima Kristus Dibawa Kepada Kristus Bertemu Kepada Kristus Maka Satu Tahun Ada Tiga Lima Ribu Orang Menjadi Keresen Tahun Kedua Menjadi Tujuh Tiga Tiga Tahun Ketiga Tiga 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 Menjadi Dua Belas Juta Orang Kristus Tapi Tolong Kamu Bandingkan Jika Setiap Orang Dari Kita Setiap Orang Kristus Menginjil Satu Tahun Cukup Satu Orang Dibawa Kepada Kristus Maka Tahun Pertama Dua Orang Yaitu Yang Menerima Kristus Dan Yang Diberitakan Jadi Dua Orang Tahun Kedua karena satu membawa satu, satu membawa satu, empat orang. Tahun ketiga, maka masing-masing membawa satu akan menjadi delapan orang. Dengan perumusan matematis yang sama, maka tahun ke-33 telah menjadi delapan miliar orang. Atau seluruh penduduk dunia. Problemnya adalah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, tidak semua orang Kristen melakukan mandat ini. Padahal itu jati diri dan esensi seorang murid. Kalau dari kalian pernah menerima pembinaan saya tentang pemuritan, seorang murid disebut murid jika dia telah memuridkan orang lain. Karena apa? Karena guru memuridkan dia. Kalau aku menjadi murid, maka aku meng-copy paste guru saya. Kalau guru saya memuridkan saya, maka saya harus memuridkan orang lain. Itulah seorang murid. Kalau seorang murid belum memuridkan orang lain, belum disebut seorang. Murid. Faktanya sangat menyedihkan. Kalau teman-teman saksi Yehovah, kebetulan kemarin saya posting tentang saksi Yehovah. Saksi Yehovah itu, 65% dari komunitasnya memberitakan Injil welsi mereka. 65%. Berapa persen orang Kristen memberitakan Injil? Separuhnya? Atau 6,5%? Sepersepuluhnya? Enggak, teman-teman. Yang memberitakan Injil, orang Kristen memberitakan statistik hanya setengah persen. Maka bisa dimengerti. Tetapa lambatnya orang Kristen bertumbuh secara kuantitatif. Dan sering kita mengatakan, yang penting bukan jumlah, yang penting kualitas. Itu adalah salah satu excuse untuk orang-orang yang tidak memberitakan Injil. Conference kita. Ini tahun 2010-an dilakukan oleh Pew Research Center. Ini antara pertumbuhan orang Kristen dan orang Islam. Nanti tahun 2050, orang Kristen dan orang Islam, in total Kristen itu plus Katolik, akan saling mendekati jumlahnya. Dan ini saya berharap menjadi doa kita sekalian. Dan jangan berpikir, kita ini aman-aman saja. Mereka juga mengamati pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Saya tadi baru mengikuti ceramahnya di Mualap Center. Cukup akademis. Menampilkan data-data dari Pew Research, dari statistik yang ada di Indonesia, dan sebagainya. Ternyata jumlah pertumbuhan kita tidak sebesar yang kita dengar selama ini. Itu saja. Mengapa saya mendorong PI pribadi? Karena PI pribadi itu secara sikis dan secara teknis itu relatif mudah dan murah. Tidak perlu persiapan khusus bandingkan kalau misalnya KKR begitu. Mesti menyiapkan MC, menyiapkan song leader, menyiapkan tempat, menyiapkan kursi, menyiapkan pembicara, menyiapkan konselor, dan lain sebagainya. Yang tentu akan melibatkan tenaga, melibatkan dana, dan melibatkan waktu yang jauh lebih besar. Sedangkan kalau pemerintahan in jail, tidak perlu itu, karena belum itu merupakan percakapan one and one. Secara ekonomis, secara sikis dan teknis, lebih mudah dan murah. Secara ekonomis, sudah saya sebut juga lebih murah, kan tidak melakukan biaya yang besar. Dan secara politis, itu sangat memungkinkan. Memungkinkan, karena di Indonesia belum ada larangan orang ngomong dengan orang lain. Kecuali di masa pandemik ini, dalam artian tidak boleh cicet secara langsung. Tetapi kan secara WA dan sebagainya kan bisa dilakukan. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah keterampilan dan keinginan. Keterampilan dan kerinduan. Jadi jangan, oh bagaimana caranya? Betul. Keterampilan itu learning by doing. Buat teman-teman yang sudah nyetir, awalnya waktu mau nyetir dulu kan pelajari bagaimana menggunakan kopuninan sebagainya, dan waktu jalan itu kan kagoh. Tetapi begitu sudah terbiasa nyetir, anak saya itu nyetir sambil makan coklat, kadang-kadang nyetir sambil WA-an. Itu tidak aman sama sekali menurut saya. Tapi buat dia, saya melakukan sepanjang waktu. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Demikian juga penginjilan secara pribadi. Sebelum saya lari ke sana, bagaimana contoh-contohnya? Ini ada beberapa metode penginjilan secara pribadi. Yang pertama, menakukan stock approach. Nanya, langsung apakah kamu telah mengenal Kristus dan sebagainya. Mungkin di Indonesia kurang populer, karena budaya Indonesia tidak demikian, dan posisi kita sebagai minoritas. Kalau di Eropa atau di negara-negara barat, itu terbiasa melakukan itu. Tetapi itu pun juga harus dilakukan secara sopan. Nah, saya pernah tinggal relatif lama waktu di jenewa sana. Setiap Sabtu, saya selalu ikut nongkrong di perampatan jalan. Dan saya melakukan penginjilan. Pertama-tama perkenalan dan sebagainya, langsung bikin perjanjian untuk minggu depan ketemu lagi sambil ngomong coklat. Tapi kalau ngomong langsung, itu dianggap tidak sopan. Yang berikutnya adalah gentle approach itu tidak serta-merta atau menedak begitu. Ini kadang-kadang disebut sebagai friendship approach. Berteman terlebih dahulu. Dan yang ketiga, itu melalui percakapan. Ini yang akan saya bahas agak dalam hari ini. Karena itu yang praktek yang saya lakukan. Dan literatur approach itu membagi-bagi traktat. Seperti teman-teman dari LPMI. Tidak tahu apakah LPMI sekarang masih melakukan hal yang sama. Waktu saya mahasiswa di Bina Perkantas dan di LPMI. Jadi saya tahu metodenya. Jadi satu dan empat approach dan literatur approach itu bisa combine. Kalau dulu misalnya di taman mini ada orang lagi duduk. Kita deketin apakah bapak sudah mendengar empat hukum rohani. Apa itu? Langsung kita bukaan buku kuning yang kecil itu. Nah, ini misalnya after meeting approach, habis seminar, habis apa, juga boleh. Atau melalui percakapan. Tetapi saya akan fokus kepada yang ketiga. Yaitu tentang conversational approach. Saya ambil contoh satu-satu dulu sebelum saya berbicara tentang conversational approach. Sock approach itu bisa dilakukan ketika kita naik kendaraan dan tidak akan ketemu lagi. Misalnya naik taksi, naik ojek. Saya pernah melakukan penginginan. Itu juga bisa gabung dengan conversational approach tentunya. Sock but conversational. Bukan langsung kamu harus terima injil kan tidak mungkin. Nah, misalnya begini. Ketika saya pernah naik taksi dari Cilengsi ke Depok. Nah, sopir taksinya ternyata matanya jelalatan. Ketika ada gadis di pinggir jalan, dia melihat ada orang di pinggir jalan. Pak-pak, lihat yang tadi. Saya bilang, apa maksudnya pak? Saya juga tidak itu. Nah, ketika dia membuka pembicaraan seperti itu, buat saya pintu gerbang penginjilan sudah dibuka. Nah, ketika dia itu, itu ada cewek cantik pak tadi. Oh, gitu ya pak. Nah, saya langsung masuk, gitu. Saya tidak rela pak kalau misalnya seandainya punya istri saya diperlakukan seperti itu. Dan atau anak perempuan saya diperlakukan seperti itu. Dari situ saya langsung masuk konsep apa dosa mengingini itu. Jika kamu melihat perempuan dan menginginnya, maka kamu telah berjina. Dari medial itu saya masuk di dalam penginjilan. Itu salah satu contoh. Nah, gentle approach itu misalnya pernah satu kali di rumah saya ada seorang sol sepatu namanya Pak Uha. Almarhum Pak Uha sudah meninggal. Waktu dia lewat depan rumah, saya minta sol sepatu, sepatu kami yang rusak, kita jahit. Memang ini norm, kita lakukan dengan sifatnya memang bukan di setting, enggak. Memang kita benar-benar lagi menerin sepatu. Dan ketika dia sedang menjahit, saya ambil teh, teh manis begitu. Saya duduk di bawah seperti dia. Dia duduk di lantai, saya duduk di lantai. Silahkan diminum Pak sambil ngobrol. Tiga bulan kemudian dia lewat, saya jahit lagi. Saya ada kebetulan, ada orang jualan telur gulung begitu. Kita kasih gitu. Sampai suatu titik entah kali keberapa, entah keempat atau kelima kali begitu. Jadi setahunan lebih, dia tanya. Pak, kenapa orang Kristen hidupnya bahagia ya Pak? Nah, dari situ saya langsung masuk pengincilan. Oh, Bapak enggak mengatakan orang Kristen bahagia karena kaya enggak. Karena kami punya damai sehtera. Selanjutnya, wah saya ingin melangkah ke Kristenan. Dan akhirnya saya serahkan ke gereja. Beberapa lama kemudian dia di baptis. Dan ikut paduan suara di gereja. Setelah itu dia harus menerima ekskomunikasi dari keluarganya. Dan saya telah mendengar beliau meninggal. Itu conversational, eh itu gentle approach atau friendship approach. Sedangkan conversational itu cocok buat kalian yang mahasiswa. Yang waktunya butuh agak panjang. Namun juga bisa dihitung akan ketemu lagi. Itu conversational. Nah, itu bisa kalian lakukan misalnya waktu pulang kuliah, perkenalan, hobi apa. Kalau hobi baca, baca buku apa. Nah, maksudnya abis baca buku apa terus. Apa? Kita kasih tahu buku misalnya masuk lewat buku The Narnia, begitu. Nah, atau selanjutkan atau film Narnia. Atau kalian bisa katakan, oh merek modelan pengorbanan seperti singa si siapa itu namanya? Si memulakan perwakilan dari Tuhan Yesus itu. Nah, itu kalian bisa masuk di sana. Atau ini teman saya, kebetulan dia suka ke salon, gitu ya teman-teman. Nah, dia waktu dia ke salon, dia melihat acara di TV, gitu, tentang poligami. Nah, saat tentang poligami, ya dia masuk bahwa di kekristianan itu tidak mempunyai istri lebih dari satu, kita monogami. Itu contoh hal yang sama itu pernah saya lakukan ketika saya naik ojek mempelayanan di Stun. Tadi ada cahaya tadi dari Stun ya itu. Itu waktu saya dari Pondok Ranji naik ojek, gitu. Terus ditanyain sama tukang ojek. Itu masuk kompresasional karena bisa kemungkinan beberapa kali bertemu dengan dia. Tapi itu dalam satu kali itu sudah hampir masuk di dalam penginjilan. Nah, ketika saya tanya, Bapak mau kemana? Mau ke Stan, gitu kan. Ngapain Pak, oh saya mengasih pembinaan. Semacam memberi tausia, gitu. Oh, Bapak Islam? Oh, enggak, saya Kristen. Saya akan memberitakan pembinaan anak-anak Kristen. Terus ketika dia berbicara, seperti apa, Pak? Oh, ya misalnya begini. Supaya kalau anak-anak itu waktu mahasiswa enggak nyontek. Nanti kalau jadi pegawai negeri, supaya tidak korupsi. Karena di negara kita ini yang beragama banyak, Pak. Yang beribadah banyak, tapi korupsi juga banyak. Tolong kamu perhatikan. Ketika dia mendengar kata itu, dia berpikir, langsung lihat mayoritas siapa. Yang melakukan korupsi siapa. Dia seorang melihat cermin itu di dalam dirinya. Dan kebetulan si tukang ojek ini, Tuhan memang pertemukan kembali. Maksudnya kompersasional. Beberapa minggu kemudian, saya di budi luhur, saya ketemu dia. Naik ojek dia lagi. Ah, ketemu lagi, Pak. Lanjutin pembicaraan. Berbicara tentang poligami. Saya juga kadang-kadang mengajarkan mereka untuk menjadi suami yang baik. Suami yang baik yang bagaimana, Pak? Langsung saya masuk. Kami ini diajarkan, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasih jemaat. Kristus itu mati buat kami, Pak. Nah, oleh karena itu suami bagi kami, suami-suami ini haruslah mati bagi istri. Boro-boro kok nambah satu, dua, tiga, dan empat, Pak. Ketika saya masuk seperti itu, dia langsung pasang pecermin dalam dirinya. Saya cuma menceritakan value. Nah, itu nanti dalam conversation approach itu yang disebut sebagai finding the gap and throw the light. Kalau saya pakai bahasa yang mudah, kalau saya mengatakan metode menaruh krikil dalam sepatu. Jadi krikil saya bertaruh sepatu dia, maka saya enggak ngomong apa-apa, krikilnya itu yang akan mengganggu dia. Maksudnya begini, ketika pembicaraan sudah selesai, saya sudah tidurnya, saya sudah lupa pembicaraan tadi, dia akan terus berpikir. Saya enggak perlu menanyakan, apakah kamu menerima Kristus? Enggak perlu. Karena saya sudah menjadikan merombak dia punya value, bahwa value dia itu gagal. Misalnya poligami tadi. Kalau mengatakan, apakah Bapak setuju poligami? Kalau dia bilang setuju, saya akan tanya berikutnya. Karena poligami itu bermasalah. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak setuju, kalau Bapak punya anak perempuan satu-satunya, yang sejak kecil sakit-sakitan, Bapak berobat tim dia, hampir seluruh harta untuk membesarkan dia, dan setelah besar dinikahkan dan anak Bapak dipoligami, Bapak rela enggak? Mikir dia. Tetapi kalau dia bilang, aku enggak setuju, Pak. Loh, Rasul kamu menganjurkan ya? Karena itu value dia, saya langsung finding the gap-nya. Gap of their value. Setelah itu, saya akan throw the light. Itu loh value-ku. Nah, dari situ, itu akan membuat dia tidak tidur. Satu saat ketika nanti misalnya Rene tukang ojek yang sama, menciptakan injil, dia langsung terima pasti. Kalau memang orang pilihan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa saja yang dilakukan di dalam conversational approach, itu seperti ini. Nah, saya ambil dari bukunya Norman Gessler. Nah, metodenya adalah seperti ini. Karena ini butuh waktu panjang, maka kita harus mendengarkan apa latar belakangnya dia. Biarkan dia bercerita tentang value-nya kalau perlu memberitakan Quran atau memberitakan apapun. Dan kita harus menyediakan waktu. Setelah itu, finding the gap. Setelah finding the gap, throw the light, memberikan value kita. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu. Jadi, kalau saya mengatakan, listen their story. Invest time in them. Terus, search the gap. Throw light into the conversation. Kalian ingat cerita siapa? Perempuan Samaria. Tuhan Jesus lapar, masih dengar ocehannya sih, perempuan itu. Diajak ini muter, muter. Ceritanya inilah. Bandingkan dengan Yaakob lah. Dan seterusnya. Begitu dia Tuhan Jesus mengandalkan finding the gap-nya apa? Bahwa suamimu kemari. Langsung Tuhan Jesus masuk. Mesias yang kamu cari, ada di depanmu. Lantas, masuk ke penginjilan. Jadi, ini metode yang kita lakukan di dalam conversational evangelism itu. Dengarkan sharing iman mereka. supaya kita tahu value mereka dan mendengarkan tidak harus ketika kita sedang berbicara tentang dia. Di rumah pun kita bisa belajar, seperti saya belajar tentang Islam dan sebagainya. Dan itu memerlukan waktu. Sama seperti Tuhan Jesus kepada perempuan Samaria. Search the gap. Kalau kasus perempuan Samaria, waktu itu adalah tentang suaminya. Tapi misalnya ketika seorang anak muda yang kaya, Tuhan Jesus mendapatkan gap-nya adalah jualah hartamu. Kalau di Muslim, kita bisa katakan poligami menjadi pintu masuk. Finding the gap. Atau konsep tawhid. Tentang posisi Quran itu kekal atau tidak. Itu menjadi gap yang bisa kita masuk. Kalau orang Buddhis, mungkin kita masuk tentang apa itu? Tumimba lahir. Mengapa kamu Buddhis? Bisa masuk. Mengapa kamu Muslim? Mengapa kamu Ateis? Finding the gap Ateis apa? Kalau Allah benar-benar ada, lu rugi loh. Kalau enggak ada, gua enggak rugi. Tapi kalau Allah ada, kamu yang rugi. Itu kan salah satu gap. Dan setelah kita expose the gap, maka kita arahkan kawan kita itu. arahkan apa yang terjadi keraguannya. Dan setelah itu kita lead. Masuk kepada aku punya jawaban. Nah, contoh inilah yang Tuhan Yesus. Ketika finding the gap, jika engkau tahu berilah ku minum, maka kamu dia telah memberikan air. wah itu menjadi pembuka yang baik sekali. Dan ini menjadi semakin dia semakin tertarik dalam conversation tadi. Oleh karena itu, teman-teman yang Tuhan Yesus, bahwa penginjilan itu bukan satu proses yang panjang. Oleh karena penginjilan itu bukan satu single proses. Maka jangan mengklaim ketika kita memberitakan injil, orang itu terima Kristus bilang gitu, saya telah memenangkan jiwa. Seolah-olah itu credit pointnya 100% kepada kita. Kita enggak tahu ketika kita memberitakan injil waktu terima Kristus, sebelumnya Kore sudah melakukan penginjilan berkali-kali ke orang itu. Atau Kak Bebet sudah menunjukkan kesaksaan hidup yang luar biasa, sehingga orang tersebut melihat value di dalam kekristenan. Dan ketika saya melakukan KKR, orang itu menerima Kristus. Dan bukan di saya. Tetapi kalau gagal, misalnya belum sampai membawa ke sana, jangan kejar target. Nanti menjadi burden buat kita. Oleh karena itu saya ingatkan penginjilan itu deliver the message. Menyerahkan, membawa message yang Tuhan Yesus berikan. Bukan untuk mengkonvert seseorang. Konvert seseorang itu adalah pekerjaan roh kudus. Jangan paksakan kita harus menyelesaikan semua mata rantai ini. Dan kalau kita berhasil, ingat sebelumnya sudah ada yang melakukan mata rantai penginjilan sebelumnya. Dari yang tidak mengenal, sedikit ada awareness, mulai kontak, mulai tertarik, mulai mengingin belajar, dan akhirnya mengikut Kristus. Ini baru titik pertumbuhan. Jadi jangan sekali lagi, jangan kita fokus semua itu harus kita lakukan sehingga kita tidak menjadi beban. Tapi bahagia ketika kita bisa memberitakan kabar sukacita. satu contoh saja. Ketika saya naik ojek, saya berbicara tentang family. Ada seorang anak muda yang kelahir dari keluarga broken home. Dia takut untuk menjalin relasi karena dia tidak mau gagal seperti orang tuanya. Dan setelah saya ngomong, tidak semua family gagal. Tetapi tidak ada memang family yang smooth. dan di depan gerbang rumah saya. Saya peluk dia dan kita berdoa bersama-sama. Dan setelah itu dia bilang, dia manggil saya Pak Pendeta. Pak Pendeta, terima kasih. Dan dia tidak mau dibayar. Tidak, kamu harus terima. Karena itu profesionalisme. Kamu telah menerima Injil Kristus. Apakah kapan-kapan saya boleh main ke rumah Pak Pendeta? Silahkan saja. Sekali lagi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. tugas kita hanya deliver message. Orang akan Tuhan kirim kepada kita. Nah, ini contoh dari penginjilan pribadi. Nanti kita bisa diskusi. Yang kedua, saya akan berbicara tentang teman saya. Saya ketemu dengan dia di Bali waktu seminar penginjilan. Namanya coach Sai Dong Dong. Dia ada di Surabaya atau Sidoarjo. Dia seorang profesional trainer yang berlisensi untuk putsa. Tapi dia seorang penginjil yang sangat tekun. Apa yang dia lakukan? Dia hanya melatih dan melatih putsal bagi anak-anak muda. Tapi bukan berarti dia seketujuannya supaya anak-anak muda jago putsal. Dia tidak lintas agama. Tetapi dia mau anak-anak muda yang dia tamuin mengenal Kristus. Bagaimana caranya? Dilatih. dan di dalam latihan selain berbicara tentang teknis berbicara tentang filsafat putsal. Karena ilusan teologinya juga. Dan setelah filsafat putsal dia ngomong filsafat yang di dalamnya ada injil. Dan kalau sudah kira-kira dia terlatih filsafat usah ada temen nih yang bisa ngomong tentang filsafat lebih jago dari saya. Silahkan. Seolah-olah tidak mengenal padahal itu tim yang lain. Nah tim yang lain ada tim yang lain lagi khusus penginjilan verbalnya. Nah inilah penginjilan kontekstual. Jadi ketika dia ada masalah temennya anak-anak binaan dia itu ada masalah dia dikirim kepada tim yang B misalnya yang berbicara tentang psikologi. Tetapi kalau dia berbicara oh ini berbicara ini jadi seolah-olah tidak saling berkait padahal itu satu tim. Nah ini memang disetting. ini yang dilakukan ini namanya penginjilan kontekstual. Nah saya mencoba menstimulasi saja sebelum saya tutup beberapa yang bisa kalian diskusikan beberapa yang kalian bisa pikirkan beberapa yang kalian bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama saya menyebutnya Matemo gitu ya Matius Moderen penginjilan 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 yang saya lakukan tadi bentuknya masih konvensional pek pribadi yang saya lakukan. Tetapi sekarang dengan di era medsos maka apologetik pengajaran bisa kita lakukan. Kak Bebet punya kemampuan menulis luar biasa. Kalau itu bisa di konsisten bukan hanya di dunia kekristenan disebarkan disebarkan ke dunia yang lebih luas dari itu misalnya apa itu Mende Tawahyu itu ribut rukun ribut rukun.com itu adalah tentang masalah keluarga tidak kutip ayat sama sekali tetapi tidak tahu bahwa itu adalah kristen. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang kristen. Nah Kak Bebet blognya bisa dibuat lebih umum menjangkau lebih luas. Kalau saya memang target saya untuk kekristenan. Saya orangnya suka pengajaran tetapi anak-anak milenial kayak kalian itu kalau selalu baca buku tebal-tebal kecuali kohre tentunya akan sulit membaca tebal-tebal karena kalau tidak dipaksa oleh dosen. Maka saya membuat pengajaran di dalam bentuk IG. Saya membuatnya ada abam. Adik bertanya abang menjawab IG saya. Bentuknya paling kalau di kolasa itu paling berapa slide? Lapan. Bentuk simpel banget geser lapan kali begitu. Nah di YouTube sekarang ada para upload chat. Saya dari ramenya YouTube sekarang ini memang kebanyakan untuk pansos dan untuk mencari makan. Tetapi saya melihat beberapa orang yang mempunyai misi. Ambil contoh misalnya YouTube-nya Pak Perfumberitatis. Saya kagum. Bahkan memang bahasa dia agak kasar. Dia berani menyentuh jantung-jantungnya Islam. Mengapa dia begitu? dia sedang memperjuangkan bahkan setahu saya kayaknya dia udah rela masuk penjara. Karena dia menyerang jantungnya. Quran dikorek, kehidupan Muhammad dikorek, tentang Allah dikorek, begitu lupa sama dia. Tetapi dia mempunyai legal standing. Kalau kamu memperkarakan saya harus punya keadilan yang sama untuk tuntutan terhadap mereka. Dan saya rasanya dia memang punya misi seperti itu. saya nggak seberani dia. Tetapi ada juga yang benar-benar buat nyari makan. Memang untuk cari duit di situ saya melihat banyak. Karena konten yang dibuat tidak ada misi. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita lakukan. Bahkan saya bisa melihat ada seorang anak muda dengan TikTok-nya melakukan tentang bagaimana supaya orang tua mengerti anak-anaknya dengan bahasa anak muda. sebaliknya dia juga kadang-kadang menulis melakukan posting di TikTok untuk supaya anak-anak muda mengerti orang tuanya. Nah, tetapi jelas ini berbicara tentang Injil. Maka sama sebutnya Matius Muderen atau Matemu. Yang kedua adalah Lukmau. Lukmau. Gitu kan? Lukas Muderen. Misalnya metode link and match kita bisa seperti yang kita bisa link tree untuk pemodal dan orang yang bekerja petani dan sebagainya ini yang lulusan IT atau berkecimbung dunia IT kan bisa menolong ini. Bisa saya melihat dari teman muslim ini malahan yang bisa melakukan link mat antara nelayan dan konsumen. Sehingga enggak perlu lewat distributor dulu. Mata rentenya lebih panjang dan ini hanya menguntungkan pemilik modal. Nah, kalau seandainya anak-anak Tuhan yang berkecimbung di dunia IT tidak berfokus hanya nyari duit buat dirinya sendiri maka hal-hal seperti ini bisa dilakukan. model adik dan anak ASO itu bisa dilewat IT bisa juga melakukan pernikahan di kampus. Bagi yang dosen yang nanti akan jadi dosen saya lihat di Ugrida Kak Denny Boy Sirgar itu marganya apa saya lupa ya Serakyat Sirgar Kak Denny Boy itu dia masukkan KK di dalam kurikulum. Kalau mimpin KK maka kamu dapat ekskul SKS sekian. Kalau ikut KK sekian. Kalau memang kita mempunyai akses ke situ. Bahkan di Uki model mentoring sebagai satu bentuk yang dibiayai oleh Yayasan. Itu bisa kita lakukan. Di dalam dunia politik kalau ada tersilat politik silahkan. Di dunia kerja karena bisa teladan Bang Peter Bang Angsa dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita nanti dikerja di swasta pun kita bisa menggalakkan anti-suap. Seandainya anti-suap dalam artian memberikan suap atau menerima suap dalam bentuk apapun diminimalisir harga barang pasti lebih murah. Nah inilah salah satu contoh bentuk penginjilan modern versi Lukas. silahkan tetapi lakukanlah semuanya itu semata-mata untuk memberitakan Injil Tuhan. Saya akan mengakhiri presentasi saya pada sore hari ini dengan mengingatkan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan untuk diam. kita semua adalah gospel services untuk mendeliver gospel kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya terima kasih Bang Yunus tapi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih Bang Yunus. Ya makanya saya serahkan ke kamu. Kita tunggu dari slide Kayuni dulu ya Bang. Silahkan. Ada pertanyaan pertama bagaimana Bang cara yang efektif untuk penginjilan melalui Instagram atau media sosial tapi tidak membuat orang merasa kita hanya sekedar share atau sosuci. Itu Bang. Ya yang pertama lakukan itu secara jenain and natural. Bahwa itu pengalaman kamu atau pengalaman yang umum terjadi. Dan bukan untuk menghakimi. Misalnya ini ngomong misalnya anak-anak muda supaya tidak terjebak pornografi dan mengatakan pornografi itu dosa itu najis. Ketika kita ngomong seperti itu seolah-olah kita tidak pernah melakukannya. tetapi kalau bahasanya ternyata pornografi itu mengikat. Saya syukur kepada Tuhan kalau saya bisa lepas setelah sekian puluh tahun misalnya. Kita menempatkan posisi kita sebagai pendosa juga. Nah itu tidak menghakimi. Dan orang merasa anak saya mengikuti Raditya Oloan dan siapa lagi gitu ya saya kalau ada yang cukup inspire saya kasih tahu kepada anak-anak saya karena susah mendengar injil dari nabinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan kalau lewat IG tentu lakukan dengan pendek-pendek jangan panjang-panjang kalau mau panjang belajar dari Kak Bebet di blog aja. TikTok paling menarik juga kalau kalian itu jangan TikTok hanya buat joget-joget doang gitu kan. Kira-kira begitu. Oke Bang. Mungkin ada lagi Kak. Bisa next slide. Oh kayaknya cuma itu aja Bang. Ada teman-teman. Iya silahkan. Oh iya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung. seperti yang enggak ada doang. Baik saya berharap yang tadi dua slide saya yang terakhir tadi yang berbicara tentang Matemo dan Luke Gemo tadi tolong dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Baik yang berkecimpung di bidang apa. statistik kah IT kah pemeriksa keuangan kah kalian harus mulai berpikir kalau satu saat kalian memegang jabatan tertentu kalian bisa membantu negara kita untuk lebih transparent. Saya pernah bekerja di satu perusahaan yang sangat-sangat anti-beri-beri anti-anti sogokan maka memberikan sesuatu untuk customer itu prosesnya harus lewat beberapa manager di atasnya. Sampai akhirnya waduh enggak usah capek prosedurnya. Bahkan makan malam kelihatannya pelit awalnya tetapi itu memuntuk supaya orang tidak terbiasa. Menerima pun demikian. Kita dapat kiriman dari vendor suruh ngembalikan. Dan kita harus kasih tahu vendor untuk tidak memberikan itu lagi. Coba semua itu kan kos kan. Kalau kos itu tidak perlu terjadi. Enggak ada sokok menyokok maka harga barang akan menjadi turun. Dan kalau harga barang menjadi turun maka masyarakat luas yang akan menikmatinya. Kira-kira begitu. Tolong renungkan kalau saya hanya bisa kotbah dan melakukan penginjilan pribadi mungkin kalian yang akan di bidang-bidang profesional bisa memikirkan lebih kreatif lagi. ya baik bang terima kasih. Baik kita berdoa iya bang bisa ditutup di dalam doa mari kita berdoa Bapak Surgawi yang makasih kami sungguh mengucap syukur kami berterima kasih kepadamu karena pada sore hari ini kami telah membahas tugas kami selaku pendeliver Injil Tuhan dimana Injil Tuhan sangat diputuhkan di dunia ini biarlah kami belajar melakukan penginjilan secara pribadi pada hal yang sama kami juga memikirkan penginjilan melalui profesi yang akan kami tekuni nantinya sehingga dunia yang sedang sakit dunia yang membutuhkan Injil dunia yang membutuhkan penebusan itu akhirnya boleh menerima Injil Kristus Amuni kami jika dalam mendengarkan firman Tuhan sikapkan yang tak berkenan di matamu Amuni juga ambamu jika dalam menyampaikan keberan firman dan sikapkan yang tak berkenan di matamu Terlebih jika ambamu mencuri kemuliaan sebab terhormat dan kemulia bagi Allah dari kekal hingga kekal di dalam krisis Tuhan yang kami beritakan yang beramu Tuhan Amin selamat sore teman-teman terima kasih sudah join di hari ini dan juga bersyukur DS kita di hari ini boleh berjalan dengan baik nah ada pun klien yang melayani kita hari ini yang pertama pembicara ada Bang Yonas kemudian MC-nya ada Narwastu dari Steyrawa Mangun Angkatan 2017 kemudian pewarta ada aku Anfa dari STES 2017 untuk pelayanannya teman-teman silahkan ucapkan terima kasih di kolom chat teman-teman mengundang lagi teman-teman untuk hadir di BS kita minggu depan melanjutkan pembahasan dari Yeremia jadi minggu depan kita akan eksposisi Yeremia 3 ayat 1-4 dan Yeremia 4 jadi teman-teman mengajak teman-teman untuk Yeremia Yeremia 3 ayat 1-4 mengajak teman-teman untuk hadir di BS minggu depan dan silahkan ajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama menikmati pembinaan di PMKJ begitu teman-teman nah bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan beberapa kali PMKJ atau ingin melihat kembali bahasan-bahasan dari PMKJ terkait topikal-topikal khusus yang diadakan hari Kamis teman-teman silahkan silahkan mengunjungi link yang tertera bit.ly slash rekam PMKJ karena disitu ada rekaman-rekaman PMKJ selama masa pandemi ini teman-teman di Youtube dia nanti next nah mengajak juga teman-teman untuk sama-sama join di Youtube live nya Bang Alex jadi akan membahas hidup memang penuh drama dalam kurung Korea nah ada pembicaranya disini ada Kak Bebet menurut Kak Debbie dan Kak Evin hari Kamis tanggal 10 jamnya dari setengah 8 sampai setengah 9 teman-teman ya dikembalikan kepada Narwasto mari teman-teman mahasiswa kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan melihat dunia sekitar kita dan bertindak dengan perbuatan nyata mari naikkan filled with compassion sebagai lagu respon kita filled with compassion for all creation Jesus came into a world that was lost there was but one way that he could save us only through suffering death on a cross God you are waiting your heart is breaking for all the people who live on the earth spirit us to action filled with your patience for all the people who live on the earth great is your patience for all the people living and dying without knowing you having no savior they're lost forever if we don't speak out and lead them to you God you are waiting your heart is breaking for all the people who live on the earth steer us to action filled with compassion for all the people who live on the earth meminta dengan kasih Bang Yonas untuk menutup kembali ibadah kita hari ini mari kita kembali bersatu dalam doa Bapak Surgawi yang makasih kami telah mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami selama dua sesi pembinaan dari minggu lalu hingga saat ini biarlah apa yang kami terima tetap tinggal adalah mati kami namun bukan sekedar tinggal bisa keluar dari diri kami untuk menjangkau orang melalui penelayanan penginjilan pribadi kami maupun penelayanan penginjilan konteksual kami di kampus yang sedang kami geluti pada sesama kami berdoa jika nanti kami menjadi alumni-alumni biarlah kami menjadi alumni-alumni yang tetap giat mengasihi Tuhan melakukan pemberitaan nincil baik penginjilan secara verbal maupun penginjilan secara konteks tua dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain biarlah sekalipun secara tubuh secara fisik kami terpisah biarlah kasih kami tetap diikat oleh kasih Kristus untuk saling mendoakan untuk saling memperhatikan untuk saling mengasihi di dalamnya dan biarlah sepanjang langkah hidup kami kami tetap menjadi pendeliver-pendeliver injil Kristus kepada dunia yang membutuhkan baik itu teman-teman kami baik itu saudara-saudara kami baik itu keluarga kami sehingga dunia boleh menerima injil Kristus dan misi Kristus tidak menjadi sia-sia terima kasih ya Tuhan dan biarlah kasih karna dari Allah yang melampaui segala akal akan tetap terus memerintah setiap kami dari saat ini hingga kesudahannya di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin teman-teman dipersilakan untuk mandi waktu teduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati